Bapak-bapak dari, Bapak dan Ibu dari KBRI. Tadi saya bagusan pakai kopiah ya? Lebih ganteng, Pak. Tetapi sama-sama ganteng, Pak. Halu, aku salah ngomong. Iya, bener. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah datang, baik dari PP YOK maupun PP UK yang sudah sempat hadir. Bapak dan Ibu dari KBRI, dan juga untuk Pak Desra sebagai salah satu guest star kita hari ini. Terima kasih waktunya. Nanti kita dibagi dua sesi hari ini. Sesi satu untuk publik. Jadi nanti ada Pak Desra yang ngomong, untuk ngasih penerbangan penerbangan. Mungkin moral support juga untuk teman-teman di PP YOK yang lagi dalam situasi lockdown. Terus yang kedua nanti juga ada teman-teman dari mahasiswa Indonesia, Pak, yang jadi dokter di sini. Dua orang, Bonita dan Alia, NHS staff juga. Yang ketiga dari PP UK untuk health unitnya. Jadi biar masyarakat PP YOK juga ngerti situasi dan kondisi yang terjadi di sini dan di UK secara umumnya. Nanti lanjutnya sesi dua, acara internal. Jadi dimohon untuk teman-teman PP YOK nanti tetap jangan keluar ya setelah acara sesi pertama selesai. Ya mungkin teman-teman singkat waktu, saya persilakan untuk Pak Desra menyampaikan satu, dua patah-kata. Silakan Pak, waktu dan Zoom-nya saya persilakan. Terima kasih Ananda, Tondi Mirzano Sirigar. Ini kebetulan papahnya dia itu idola saya. Betul, saya mengidolakan papahnya. Saya rasa Anda tahu, dia mati. Jadi waktu saya ditanya sama Tondi, oh ya, saya adilai, oh ya, itu adalah idola saya. Saya bilang begitu. Jadi teman-teman mahasiswa, PPI dan adik-adik yang baru bergabung dalam keluarga PP YOK, saya juga didampingi oleh Pak Adikbud, Pak Arief, dan juga Mas Yoyok. Ini Pak Arief yang ganteng. Ini rocker kita ini, teman-teman. Nanti kalau mengundang Pak Arief nyanyi, feel free. Dia punya suara yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swasiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat siang, dan Salam Sehat. Terima kasih ya, Tondi, Ananda Tondi. Saya diundang dalam acara gathering ini, bertemu dengan teman-teman yang dalam kondisi sehat, dan teman-teman juga pasti tahu, apalagi yang bergerak di bidang medis, dokter, tadi disebut ada dua, mental health saat ini yang menjadi isu. Jadi tidak hanya fisikal, saya juga melihat bahwa pertemuan virtual seperti ini itu, ya, memaintain our mental health. Di samping memang kita tetap harus menjaga kesehatan fisik, protokol, dan sebagainya. Saya sendiri, 20 tahun yang lalu, so I can tell that you are more or less the same age as my children. Jadi saya kadang-kadang panggilnya Tondi aja, karena ini anak-anak saya juga, kalian juga anak-anak saya. Saya itu kuliah di Inggris, 20 tahun yang lalu. I did my master in Birmingham University, mungkin buat beberapa teman ini pengulangan. Kemudian juga di S3-nya di Durham. Durham University, enggak jauh dari York. Saya pernah ke York, kotanya cantik, bagus, cuman kalau winter anginnya ya ampun. Katedralnya cantik tuh, saya ingat sekali, saya berkunjung ke sana juga, pernah ke universitasnya. Dan saya juga tahu dalam, apa, saya tuh punya empati ya, karena sekolah di Inggris itu, banyak sekali tantangan, kalau cuaca udah pasti deh, cuaca udah pasti ya. dingin, hujan, terang sebentar, cuaca nggak jelas, katanya akan hangat, ternyata dingin, dan sebagainya. Terus juga bagaimana, ritme belajar, deadline kehidupan sehari-hari, apalagi tantangan saat ini adalah dengan lockdown. Saya juga nggak membayangkan, susahnya kuliah dengan online ya, apalagi yang harus praktek di laboratorium itu, saya nggak bayang. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, pertemuan seperti ini sangat penting, mungkin saya lebih sebagai acting as your parents ya, teman-teman, apa, tetap patuhi protokol sangat penting, terus saya juga selalu ingatkan, teman-teman, anak-anak, adik-adik yang sedang kuliah di luar negeri, pasti your parents are very worried. Itu pasti, eh gimana tuh, itu varian gimana, semua nanya itu. Itu jadi tolong sampaikan dan juga update your parents dimanapun, you are fine, semua under control, kalau ada masalah-masalah sedikit, nggak usahlah di-share sama parents. Parents itu akan kepikiran banget. Jadi, misalkan, saya nggak enak badan, saya being parents, anak saya juga kuliah di New York, kalau saya nggak enak badan, apa nggak, wah gitu tuh, kita langsung mikir, ada apa nih, kenapa, segala macam. Terus juga, anak-anak milenial nih, biasanya, kalau parents yang ngirim WhatsApp, jawabnya lama sekali ya, tapi kalau kalian ngirim WhatsApp ke parents, pasti jawabnya cepat. I think the majority begitu. jadi dipahami ya, namanya orang tua itu, sampai kapan pun keahlian itu akan jadi, you will remain the kids in front of them. Itu psikologi mereka secara umum. Jadi kalau saya bilang sih, dalam situasi gini, work hard, play hard, tapi kembali lagi, play hard-nya within rules ya, yang fair, artinya ya, kalau yang suka olahraga, olahraga, tapi dengan tetap disiplin, yang suka musik, tetap jalankan, itu sangat-sangat penting, untuk membalansi life. COVID di Inggris juga, tadi kita kan dengar ya, ada varian lah, ada Afrika, dari Afrika Selatan, dan segala macam. Saran saya, tetap sabar, patuhi protokol, wasapada, dan terus, gotong royong, solidaritas di antara teman-teman, anak-anak, kalian, di antara anggota PPI, tetap dijaga. That's very important. Kami di KBRI, tentu saja akan terus, memberikan pelindungan, melayani, if you need anything, anything, just literally anything, let us know. Ada Mas Yoyo, ada Bu Sayu, dan saya juga punya Instagram, bisa di direct message. saya tuh dasarnya tuh pemalu, teman-teman, nggak suka sosial media, tapi, sebelum saya datang ke Inggris, saya harus punya Instagram, karena saya tahu, anak-anak milenial tuh, jarang main WhatsApp, jarang main telpon, tapi dengan Instagram, ini dengan Tondi pun, saya lebih mengenalnya melalui Instagram, ternyata cepat sekali, dengan Instagram. Dan I will do my utmost to respond, each one of the direct message. Kemudian, yang juga yang harus dihindari, teman-teman, agar jangan sampai ada kluster, pelajar Indonesia yang terkena COVID, tidak gampang, tidak mudah, memang kalau dalam satu flat, satu rumah, ada tiga orang, misalkan satu kena, nah disitu kan ada, standard operating procedure, prosedur, bagaimana isolasi mandiri, nanti Bu Dokter, pasti akan bicara, Bu Dokter Bonita ya, pasti akan sharing bagaimana, tidak gampang, tapi it's not undoable, itu-itu mungkin, dan contoh di London juga sudah ada. Vaksin, saya sendiri juga sudah menerima, vaksin, apa namanya, SMS dari NHS, jadi sabar, karena memang bukan masuk prioritas, but at least, yang kita di UK itu ada, roadmap, time frame yang sudah lebih positif, dibandingkan dengan di Indonesia, di Indonesia is very challenging, teman-teman, makanya saya titip, teman-teman, orang tua di, di, apa, di komunikasi terus dijaga, karena pasti juga mereka, ingin tahu bagaimana, anak-anak di, di UK. Kembali lagi, Kaberi London adalah, rumah masyarakat Indonesia, termasuk PPI, kalau kondisi sudah normal, dengan senang hati, saya akan meng-host, teman-teman di, KBR London, Alhamdulillah, kantornya besar, baru, ruangannya juga oke, alat-alat band juga lengkap, jadi yang, suaranya bagus, yang bisa main alat musik, kalaupun datang, kewajibannya adalah, menyumbang, nyanyi, atau main band bareng, ya, jadi, I want this house to be, Indonesian house, rumah kalian juga, dan bahkan, kalau kalian mau mengadakan meeting, dan segala macam, silakan, digunakan, tentu saja, mudah-mudahan, ini nanti pada saat, COVID sudah mulai terkontrol, ada Pak Adikbud, Pak Arief, ini juga sangat, reachable, bisa di, di kontak, silakan, kalau ada keperluan, dengan Pak Arief, sebagai penutup, berapa poin, yang ingin saya ulangi, satu, selalu maintain, kontak dengan family, di Indonesia, jangan lupa, kedua, jalankan protokol kesehatan, dan penuhi aturan, perminta sempat, di rumah saja, memang tidak gampang, kecuali memang, keluar untuk essential, saya juga sudah, saya tiba di sini, 8 Desember, hanya keluar rumah, dua kali, setelah itu, saya juga tidak berani, kemana-mana, artinya, the best control, is from us, itu menanti, pasti, Dr. Bonita juga akan bilang, disipin dari kita sendiri, jadi, tidak bisa berharap orang lain, stay positive, itu juga sangat penting, dalam kondisi yang sangat susah, nah, saya tahu, kalau diundang oleh PPI, Tondi harus siap, dengan pantun, jadi saya juga harus, menutup dengan pantun, jadi Tondi siap-siap juga tuh, Tondi, katanya suka ada, battle of pantun, saya juga, jadi terpaksa, nah, saya tutup dengan pantunnya begini, Tondi dan anak-anak sekalian, di Inggris, namanya, kota York, di Amerika, namanya, kota New York, mari menjaga hidup sehat, dan jangan corok, supaya virus Corona, tidak mematok, nah, that's the bliss that I can do, kaitannya pantun dengan Corona, terima kasih, terima kasih, Tondi, Ananda Tondi, dan teman-teman, adik-adik sekalian, I will stay here, dan mengikuti, dan nanti, kalau sudah waktunya, saya pindah ke acaranya, Kipa, saya akan pindah, dan sekali lagi, terima kasih, atas kesempatannya, untuk diundang, dengan senang hati, anytime, nanti kalau mau ngejam, juga saya dengan senang hati, saya nggak bagus, main seksifurnya, tapi, bisa lah, untuk, apa, to lighten up, to spice up life, in this condition, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Desra, atas moral support, dan pesan-pesannya Pak, untuk PP YOK, saya sangat menghargai sekali, terlihatnya kita satu, almamater Pak, saya dulu masternya di Birmingham juga Pak, jadi, setel almamater, buat teman-teman, tolong dicermati, dan diingat-ingat, kata dari Pak Desra, kita disini, saya selalu ingat, Pak Desra selalu bilang, kita ini wajah dari Indonesia, di mata UK, jadi, tetap aturin peraturan, jangan ngelawan, dan segala macem, yang kita juga nggak mau, kejadian kayak Kristen Gray di Bali, itu terjadi sama kita disini, kita kena kasus, dan segala macem, yang pada akhirnya membuat, wajah Indonesia juga tercoreng ya, jadi, mohon untuk teman-teman, tetap patuhi protokol, Pak Desra juga sempat, pernah kuliah disini, S2 dan S3, jadi mengerti sekali, pasti sulit untuk, menghadapi tugas-tugas yang berat, apalagi dalam kondisi seperti ini, jadi, teman-teman semua sabar, dan pasti akan berlalu kok, gitu, nah untuk, Pak Yoh, sebelum saya lanjut ke ini, apa kita foto dulu atau gimana Pak, takutnya nanti sebelum Pak Desra keluar, iya boleh, foto dulu, iya buat teman-teman, ini ayo kita foto dulu bareng Pak Desra, dan teman-teman Kak Barry, lampunya di, eh lampunya, apa namanya, videonya dinyalain semua yuk, Tasya udah siap, ini Tas, abu-abu dulu Tas. Oke, oke, kita jadi ada dua slide, jadi fotonya, beberapa kali deh, jangan cuma dua kali, oke, siap? 3, 2, 1, oke, slide selanjutnya, slide kedua, 2, oke, eh gaya bebas kali, gaya bebas kali ya? gaya bebas, oke, oke. gimana Pak, gaya bebas ya Pak ya? boleh, boleh, boleh. kita ikutin Pak Desra aja. kalau saya gayanya ntar gini loh. oke, boleh gituin sama banget. ya, kita bisa lakukan itu. ini kayaknya masanya aja nih, kayaknya, kayaknya metal. oke, 3, 2, 1, oke, slide selanjutnya, 3, 2, 1, oke, thank you semuanya. makasih, ya selanjutnya mungkin, teman-teman juga, dan Pak Desa juga udah gak sabar nih, dengerin pengalaman dari, teman-teman, sahabat-sahabat kita nih, dari Indonesia, yang kerja sebagai NHS staff, ada Alia sama Bonita, nanti diatur aja, Al sama Bon, mau siapa duluan? kita persilahkan, saya persilahkan, antara Alia atau Bonita duluan. Halo, halo, nama saya Alia, saya anak kedokteran di Hall York Medical School, tahun kelima, terima kasih Pak Desa, bapak-bapak, dan ibu-ibu dari KBRI, dan yang lain-lain, untuk datang ke acara ini. Bonita? Halo semuanya, nama saya Bonita, dan saya adalah murid, tahun keempat, di kedokteran di Hall York Medical School. Jadi, Hall York Medical School itu, kolaborasi dari University of Hall, dan University of York, bareng, jadi Hall York Medical School. Jadi, untuk dua tahun pertama, saya di York, dan setelah itu, kita pindah-pindah di daerah, sekitar sini. Jadi, hari ini saya mau ngobrol tentang vaksin, dan pengalaman saya pas dapat vaksin. Jadi, as you all know, UK udah mulai vaksinasi dari Desember, dengan urutan orang-orang yang berisiko tinggi di dahulukan. Dimulai dengan orang tua dan petugas kesehatan. Untungnya, karena kami berada di front line, dan ketemu banyak pasien, kita punya opportunity untuk dapat dosis vaksin yang pertama. Nah, jadi, saya itu divaksinasi awal Januari, dan sebenarnya itu, sebelum saya divaksinasi, saya lumayan nervous, karena sebelumnya, saya pernah mengalami reaksi alergi yang parah, dari makanan lain, sampai perlu ke rumah sakit. Dan, waktu itu juga banyak beritakan, tentang orang-orang yang dapat reaksi parah, setelah vaksin. Nah, tapi pas saya mengantri untuk dapat vaksin, semuanya baik kok, dan prosesnya lancar. Awalnya itu, saya ditanyakan untuk mengisi formulir, dengan risiko saya, dan sebelum disetik, dokternya juga double check, semua medical history saya, dan menjelaskan kalau tidak apa-apa untuk dapat vaksin itu. Mereka juga menjelaskan, kalau selalu ada dokter senior, di pusat vaksinasi itu, yang selalu standby, kalau ada apa-apa. Jadi, saya merasa aman. Suntikannya sih, ya biasa aja, dan setelah itu, harus tunggu 15 menit, biar bisa dimonitor mereka, dan untungnya, saya nggak dapat reaksi apa-apa kok hari itu. Besok harinya, setelah divaksin, sebenarnya sih, saya lumayan ngerasa capek, dan agak demam, tapi itu cuma untuk beberapa jam, dan setelah minum, parsitemol, panadol juga nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau mulai agak demam gitu, artinya kan vaksinnya juga bekerja dengan baik, soalnya badan mulai membuat antibody yang melawan COVID. Setelah divaksin, saya juga mulai volunteer di pusat vaksinasi, di York Hospital, dan setelah beberapa hari di situ, saya juga melihat bahwa ternyata, mereka juga perlu banyak volunteer yang non-medis di situ, whether it be, cek suhu badan, atau bantuin sanitasi seperti ngelap kursilah, atau ngelap clipboard, mereka juga perlu banyak orang. Dan karena vaksin yang mereka pakai itu yang Pfizer, kadar luarsanya lumayan cepat. Apa yang saya perhatikan adalah, para volunteer akhirnya juga bisa dapat divaksinasi, apalagi kalau mereka volunteer di jam sore, pas kliniknya mau selesai, soalnya banyak vaksin yang terakhir. Soalnya banyak vaksin yang terakhir. Jadi kalau ada yang mau, ada yang mau volunteer di pusat vaksinasi gitu, kemungkinan besar bisa dapat vaksin lebih awal kalau mau. Sekarang kalau nggak salah kan, di sini mereka tujuannya akan mulai vaksin semua orang di bawah umur 50 tahun setelah April. Jadi nanti kalau you all have the kesempatan, vaksinasilah biar bisa mutus rantai penyebaran virus dan kita semua bisa ketemu face-to-face lagi. Jadi ya, so overall, please get the vaksin. Masih first dose ya? Masih first dose ya. Terima kasih, Elia. Saya juga had the vaksin. Saya pikir kita semua sangat beruntung untuk memiliki. Tapi hari ini aku akan bicara tentang situasi rumah sakit di rumah sakit di Hull. Soalnya di tahun kedua pertama aku base-nya di Hull dan sekarang aku di Hull. Jadi pada pandemi ini banyak universitas belajar secara online. Tapi kita sangat beruntung untuk tetap melanjutkan placement dan kami masih bisa belajar di rumah sakit. Satu hal yang aku perhatikan di rumah sakit adalah banyak pasien takut ke rumah sakit karena COVID dan banyak treatment yang tidak darurat dihentikan. Hal ini membawa pengaruh yang sangat besar kepada pasien karena mereka harus menunda treatmentnya. Dan sejak hari Senin kemarin, rumah sakit di Hull, Hull University Teaching Hospital, sudah mencapai kapasitas untuk merawat pasien COVID-19 sampai 81% dan keadaannya selalu meningkat setiap hari. dan mereka masih memperlukan banyak bantuan seperti apa yang Alia bicara tentang. Mereka mencoba membawa murid-murid seperti aku dan Alia untuk membantu di rumah sakit sebagai medical student support workers. Posisi ini sangat baru dan aku akan mulai belajar bekerja di rumah sakit minggu depan. Jadi mungkin saya bisa beritahu kalian lebih banyak tentangnya bekerja di hospital. Jadi setiap hari saya melihat sendiri dampaknya COVID-19 di NHS. Tetapi di luar rumah sakit sepertinya ada banyak orang yang tidak peduli dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi buat teman-teman saya menghimbau tolong tetap menjaga protokol kesehatan sebagai memakai masker dan sebisa mungkin menghindari keramaian. Dan apa yang Alia bicara sebelumnya tolong-tolong mendapatkan vaksin jika Anda mendapatkan pilihan. Karena saya dan Alia sangat beruntung untuk memiliki. Dan saya harap saat Anda mendapatkan keadaan Anda juga. Terima kasih, Bonita dan Alia. Inspiring banget. Ini buat teman-teman dengerin tuh kalau masih bandel tolonglah ayo kita bantu dong kasihan nih mereka nih. Kita mereka kerja keras apa nyawanya juga terancam cuma gara-gara kita mau keluar-keluar mau ketemu teman-teman doang gitu kan kayak gak etis ya gitu. Jadi tolong. Terus kalau untuk Alia gimana keadaan yang kalau Bonita dari Hull kalau di York gimana keadaan rumah sakitnya? Chaosnya atau? Bukan bagus. Jadi di di York ini beberapa minggu kasus-kasusnya kan mulai tinggi lagi terus obviously ada delay dari orang dapet kasus sama orang ke rumah sakit kan. Sekarang itu banyak banyak pembicaraan terbuka karena semua semua dokter-dokternya harus di re-deploy ke COVID-19 specialist jadi banyak pasien yang seharusnya perlu di sana gak dapet optimum care. Terus the other day kan biasanya in the wards ada senior dokter terus ada yang banyak junior-junior karena banyak yang junior pada sakit semua malah saya harus melakukan pekerjaan salah satu dokter junior yang menurut aku menurut aku sangat bagus untuk belajar tapi itu dalam situasi yang tidak harus terjadi pada saat normal jadi hospital di York juga terlalu 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 itu biasanya kalau di ICU apa namanya mereka meninggal atau mereka mengembangkan tapi karena sekarang itu varian baru lebih banyak orang yang mendapatkan lebih banyak orang yang paling umurnya 50-60 yang masih sehat tetap di ICU karena mereka lebih baik mereka bisa tetap di ICU lebih lama dari orang-orang yang sudah meninggal yang umur 80 90 jadi kayak ada pengguna orang-orang yang perlu ICU kalau itu terlalu jadi banyak banget ekses COVID kayak banyak yang surgery yang gak bisa dilakuin gitu-gitu pasti gara-gara COVID ini aja jadi banyak banget korban sebenarnya ekses kematiannya itu sebenarnya gak hanya COVID sendiri ya waktu itu pernah menyebutkan Alia atau Bonita kayak banyak banget yang harusnya surgery ini atau kena cancer ini atau apa gitu gak bisa ketolong sebenarnya jadi sebenarnya saya dan saya mau wakili teman-teman Pepe Yogyak makasih banget buat Alia dan Bonita udah mau bekerja keras gitu dan kita akan coba lebih baik lagi lah ke depannya terima kasih terima kasih mungkin Pak ada ada satu dua patah-kata Pak buat Alia dan Bonita nih frontliner kita tiap tinggal yang mantan-teman akan melihat ini siapa nih dua student masih muda jadi frontliner kemudian oh ini orang Indonesia itu kan mau tidak mau akan membawa nama Indonesia yang baik. Jadi apresiasi. It's not without risk. Ini kan seringkali juga orang di front line itu banyak sekali sudah jatuh terkena korban. More of the question, apakah, ini ignorance saja sebagai orang awam, apakah dengan sudah vaksin, apalagi ini baru first jab, itu potensiality-nya kena COVID itu berarti zero. There is risk also. Gimana ya, ini kan kalian kerja di paling depan. Kita sih enak. Bukan enak lah, berarti kita sih dari jauh gitu ya. Tapi saya itu bisa memikirkan how challenging, ngeliat orang sakit, ngeliat orang katakanlah yang pas kasarnya mau meninggal. Tapi enemy-nya itu enggak kelihatan. It can be anywhere. You touch, you inhale, ini enemy-nya enggak kan. Jadi gimana sih rasanya kalian di front line itu? I remind you, I comment, tapi the courage-nya itu gimana mengatasi ketakutan seperti itu? I think, kalau dibicara tentang vaksinnya, I'm not sure kayak how quickly we are immune, but it does give us some protection. Obviously, kita perlu the second dose, because it's like a booster, just to make sure our immune system sort of is actually fully protected. Me and Alia and everybody in the front line masih harus pakai PPE, pakai masker, dan tangan. Tapi I feel a bit safer just because I have the vaccine. So I know that I have a little bit of protection, even if it's not there yet, or it will be there in the future. It is a bit difficult seeing patients in the ward, soalnya semua orang itu frustrasi. All the doctors are busy, all the nurses are busy, all the patients don't want to be in hospital because they might catch COVID being in hospital. So I think we have a good sort of support system. We can talk to each other if there's any problems. But I think there are some times when kalau pulang dari rumah sakit itu sedih, lihat pasien, nothing to do. You can't do anything, you can't help. And it just makes me sort of realize that that's why I wanted to be a doctor. So yeah. Same, same as Bonita. Soalnya technically dari university, we're not allowed to see any patients yang COVID positive. But obviously karena sekarang udah like the numbers are so much. Every other patient itu ada pernah COVID contact and things like that. Tapi I don't know. I mean like seeing all the other doctors and nurses, they have to do it, kan? Jadi it makes you feel like you have to do it too. Not in a bad way. Tapi like after a while, if you change the apron a lot, if you wash your hands, sometimes I don't think there's even the risk is not significantly higher than pergi ke Tesco atau gimana. Kan soalnya like COVID is a lot here. Tondi, boleh do it lagi, Tondi? Karena the more engaged dengan mereka, kita lebih enlighten ya. Enlighten. Jadi yang tadi yang saya apresiasi, kita kan hanya baca, tapi dari witness langsung, COVID is real, gitu kan? Orang banyak yang nggak percaya. Bahkan menjadi isu politik, nggak mau pakai masker, segala macam. My first question to both of you, what was your parents' reaction? I think, aren't they worried? Itu yang pertama. Itu aja deh, nanti saya kebanyakan, karena saya yakin teman-teman juga akan banyak pertanyaan yang menarik. And aren't they worried as well? My parents, yeah, they're worried. Tapi obviously apa namanya? Thanks to technology, WhatsApp, gitu kan, I can call them every two days. Then selalu like check-in, oh yeah, ma'apa, I'm fine. Tapi, yeah, to be honest, I can't imagine what they're thinking. Tapi, it seems to be okay. Yeah, same. Sebelum datang ke sini, mama-papa bawain kayak masker banyak banget. Kopernya aku full sama masker, hand sanitizer. Then, yeah, like what Alia said, I call them almost every weekend. and cuman FaceTime, cuman just saying I'm okay. And just the text. Tapi, yeah, apa yang Bapak bilang tadi, I have to text them more often. It reminds me. Soalnya kadang-kadang I can take ages to reply. Pesan saya mungkin tolong Bonita dan Alia spread the information that you have, because this is very useful. Apalagi kalian berdua yang ada di front line. Jadi, orang lebih percaya because you are the one, you are the most competent people untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi, don't stop using any means. Karena itu juga sangat penting. Tidak hanya warga negara Indonesia atau anggota PPI lainnya, keluarga kita juga, jangan lupa, tapi juga the local people here. Jadi, tolong, please encourage you. And I do believe that you will continue. Jangan stop spreading this information. It's very important. Meskipun dokter tahu, tapi juga tetap loh, yang bekerja di front line juga mematuhi protokol. That's very important message from both of you. Ya, Tonya. Siap, Pak. Ada lagi, nggak apa? Tadi katanya dua, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kita abis ini emang ada diskusi sendiri, Pak. Jadi, kalau Pak Desire mau nanya lagi, tadi katanya dua, boleh sih, Pak. Ini apa, praktisnya kalau kita keluar, saya itu diberitahu, kalau kita dari luar, misalkan ke grocery, begitu pulang, mandi, baju direndam. Nah, apakah, apakah Anda praktis itu? Saya pikir Anda lebih terlaluan dari orang-orang yang biasa, dari hospital. Jadi, apakah praktis itu wajib dilakukan? Jadi, pulang sampai rumah, jangan kontak sama orang dulu, jangan salaman apapun, baju langsung direndam, mandi. Apakah itu praktis yang baik? Jadi, sekarang kan dulu, kalau misalnya kita ke rumah sakit, pakai placement clothes, tapi sekarang semuanya diganti pakai scrubs. Jadi, baju rumah sakit. Jadi, setiap kali kita berangkat ke rumah sakit, pakai baju biasa, sampai sana, ganti ke scrubs. Pas selesai juga, lepas scrubs, secuai tangan, apalah, terus baru balik lagi dengan, apa namanya, baju biasa. Kalau sampai rumah, terus? Mandi. Oke. kadang-kadang sedikit susah, soalnya kayak, kita pergi ke hospital setiap hari, jadi, kadang-kadang kayak lupa, tapi, dengan scrubs, saya pikir itu membantu lebih banyak, soalnya kita bisa, nggak pakai baju yang kita pakai, di setting rumah sakit, kalau itu menurut. terima kasih, terima kasih Tondi. Siapa? Makasih Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Bonita sama Alia. Terima kasih banget. Jujur, saya juga di rumah, suka habis kayak dekat Esco, suka langsung, apa, dilap-lapin lagi, belanjaannya segala macam, saking warnonya. Jadi, terima kasih sih, tapi ya, itu habit yang nggak biasa kita lakukan kan, pada akhirnya. Cuman, untuk Aliasan Bonita, kalau Anda butuh apa-apa dari PP YOK, atau mungkin KBRI juga bisa membantu juga, kalau Anda butuh apa-apa, logistik atau apapun, kita pasti siap bantu kok. Kalau perlu, saya anterin langsung ke rumah lah. Kita siap loh, untuk bantu itu. Kalau emang kesulitan dan segala macamnya. Tapi, terima kasih banget untuk, atas segala yang udah dilakuin sama Bonita dan Alia, sehat terus, tetap berjuang. Tony, mungkin yang lain ada yang mau nanya juga, Tony, karena saya yakin, jarang nih kita dapet kesempatan orang Indonesia, ada di front line, udah dapet vaksin lagi nih. Oh, mau dibikin sekarang ya Pak Soleh, Soleh nanti pas diskusi sih Pak Soleh. Oh, sorry. Gitu sih Pak. Habis ini Soleh masih ada Mas Lira dari PP YOK, untuk global, UK condition-nya gimana. Gitu Pak. Makasih. Ya, untuk next, ini teman-teman udah dengar kan dari Alia dan Bonita, sekarang next kita dari PP YOK, ada Mas Lira Mirandus, ini dari Health Unit. Silahkan Mas Lira. Lihatnya kelihatan ya Mas? Keliatan kok, aman. Terima kasih Mas Tondi, selamat sore, kepada yang terhormat Pak Desra, dan Bapak Ibu dari perwakilan dari KBRI, beserta teman-teman dari PP YOK, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lira Mirandus, saya dari perwakilan Badan Otonom Unit Kesehatan BPI UK, saat ini kebetulan saya sedang ambil master ya, di UCL, jurusan infection and immunity. Saya akan sharing sedikit terkait update terkini mengenai COVID-19 di UK saat ini. Jadi sekarang sudah kurang lebih dari setahun ya, sejak dua kasus pertama terkonfirmasi, tanggal 29 Januari 2020. Jadi dua kasus pertama terkonfirmasi itu adalah dua orang yang baru pulang dari Provinsi Hubei di Cina. Nah, salah satunya kebetulan adalah mahasiswa, dan mahasiswa dari University of York juga. Nah, sekarang bagaimana kondisi pandemi COVID-19 di UK ya? Saat ini kita masih dalam second wave ya, kasus harian terakhir itu kemarin adalah 20 ribu kasus, tanggal 30 Desember. Ini sebenarnya sudah turun ya dari puncaknya, tanggal 1 Januari itu sekitar 60 ribu, namun masih kategorinya masih tinggi, terutama apabila kita bandingkan dengan first wave, April atau Maret 2020. Nah, bagaimana dengan diaspora WNI yang ada di UK? Kebetulan saya juga tergabung di Satgas COVID-19, KBR Ilanden, yang kebetulan ketunya adalah Pak Yoyo. Nah, tugas kita adalah mengidentifikasi dan memfollow up WNI yang terkonfirmasi COVID-19. Dan apakah mereka memerlukan bantuan? Nah, saat ini puncak laporan kasus diaspora yang tertinggi adalah tanggal 5 Januari kemarin. Sekarang sudah agak turun. Kita mengikuti kurva epidemiologi di UK yang tadi. Jadi sebenarnya kondisinya agak mirip ya dengan bagaimana keadaan di UK dan bagaimana keadaan WNI di UK sebenarnya ini agak mirip. Sudah mulai turun, cuman masih ada yang kita follow up sampai saat ini. Nah, kebetulan saya singgung sedikit dengan R-rate. R-rate ini adalah bilangan yang menyatakan apakah suatu epidemi kasusnya bertambah atau berkurang. Jadi, kalau R-rate di atas 1, berarti kasusnya sedang bertambah. Kalau di bawah 1, berarti dia sedang berkurang. Nah, saat ini di UK sendiri angkanya adalah 0,7 sampai 1,1. Artinya di beberapa tempat ada penurunan kasus dan di beberapa tempat ada kenaikan kasus. Jadi, kira-kira growth rate-nya itu adalah minus 5 sampai 0%. Jadi, sebenarnya sesuai dengan grafik yang tadi saya tunjukkan, kita sedang turun meskipun second wave ini belum dikatakan selesai. Nah, untuk di daerah York sendiri angkanya adalah 0,8 sampai 1,1. Jadi, agak sedikit lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Nah, bagaimana dengan regulasi terbaru yang ada di UK? Nah, England saat ini masih dalam national lockdown yang diterapkan sejak 5 Januari kemarin. Ini saya singgung sedikit ya. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian juga sudah pada tahu. National lockdown artinya kita dihimbau untuk stay at home. Hanya keluar, bepergian keluar rumah untuk kegiatan yang benar-benar esensial. Seperti bekerja dan bekerja juga tidak semuanya dihimbau untuk bisa bekerja work from home. Essential shopping, kemudian berolahraga juga bisa, atau ada medical appointments. Misalkan ke GP surgery atau rumah sakit. Nah, untuk berolahraga juga eksersis di luar hanya diperbolehkan bertemu dengan anggota household kita atau satu orang lainnya. Untuk sekolah dan universitas juga kebanyakan tutup. Tidak ada household mixing, baik indoor atau outdoor. Non-essential shops, leisure, dan entertainment juga tutup. Pub dan restoran juga tutup, tapi masih bisa ada takeaway. Nah, kemarin sempat jadi pertanyaannya, karena ini adalah regulasi yang baru, pertanganan Januari kemarin. Saat ini, seluruh kedatangan ke England wajib disertai dengan hasil bukti negatif COVID-19. Nah, tesnya, sampelnya itu dilakukan, atau sampelnya diambil dalam tiga hari sebelum final departure point ke England. Nah, misalkan ada hal-hal tertentu yang menyebabkan ketentuan ini tidak bisa dilakukan, maka tesnya harus dilakukan sedekat mungkin dengan penerbangan yang pertama. Nah, konsekuensinya apabila tidak disertai dengan menunjukkan bukti negatif ini akan didenda 500 pound. Nah, selain di England, ini juga berlaku di Wales, Scotland, dan Northern Ireland, meskipun kadang-kadang regulasi ketika default government ini berbeda karena health itu default mattressnya, jadi bukan wawenang pemerintah UK. Jadi, kalau ada kedatangan ke Scotland, Wales, atau Northern Ireland, perlu dicek dengan teliti di website masing-masing karena regulasinya beberapa kali sedikit berbeda dengan England. Nah, ini juga jadi pertanyaan ya kemarin ya. Tesnya sendiri adalah ada ketentuannya yaitu ada mid performance standards. Specificity-nya lebih dari atau sama dengan 97% dan sensitivity-nya lebih dari sama dengan 80% ketika viral load-nya di atas 100 ribu kopi per mililiter. Nah, jadi tes yang kita kenal saat ini adalah PCR, ya. PCR yang sudah digunakan sejak awal pandemi untuk diagnosis pasien. Dan yang kedua adalah lateral flow test. Bedanya apa sih? Kalau PCR ini yang dites adalah multiplicasi dari RNA. Jadi, RNA itu adalah materi genetik yang dimiliki oleh seluruh makhluk hidup, termasuk virus juga punya. Nah, PCR ini dia punya kemampuan untuk mendeteksi RNA meskipun jumlahnya sangat sedikit karena dia akan dimultiplikasi dan nanti akan dideteksi oleh sinar, seperti itu. Nah, lateral flow device, kalau di Indonesia disebutnya sebagai swab antigen, dia mendeteksi protein atau salah satu bagian dari virusnya. Kalau telur, cangkangnya seperti itu. Nucleo capsidnya. Nah, sebetulnya tes bagaimana sih yang meet these criteria? Nah, sebetulnya untuk PCR, baik di UK ataupun di Indonesia, rata-rata sudah memenuhi kriteria ini. PCR ini adalah gold standard yang diterapkan sebagai alat diagnostik oleh WHO. Nah, di Indonesia juga, Kemenkes juga mengeluarkan panduan yang sama. Sedangkan untuk lateral flow device, bisa memenuhi kriteria ini, tetapi sangat fluktuatif tergantung apakah virusnya banyak atau sedikit. Karena yang dilihat adalah bagian virusnya, bukan DNA-nya, sehingga tidak bisa dimultiplikasi, seperti itu. Nah, untuk kedatangan ke UK atau ke England, sebetulnya bisa digunakan hasil PCR. Kalau saya sih lebih prefer PCR, karena ini adalah gold standard, sensitivitas dan spesifitasnya itu lebih dari 99%, jadi sudah hampir pasti memenuhi kriteria ini. Sedangkan untuk lateral flow device, kadang-kadang tidak, seperti itu. Nah, ini yang jadi sedikit tambahan administrasi ketika ada pendatang yang mau datang ke UK saat ini. Karena hasil tesnya itu harus tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis, atau Bahasa Spanyol. Kemudian harus disertai dengan ketentuan-ketentuan seperti ini. Ada nama lengkap, kemudian tanggal lahir, kemudian kapan hasil tesnya, kapan pengambilan sampelnya, ada nama tes di tes. Jadi, kalau misalkan mau berangkat dan datang ke UK, sebelum tesnya harus diberitahu dulu kepada penyedia tesnya dari rumah sakit atau lab swasta, bahwa kita meminta untuk tesnya diberikan format seperti ini. Karena mereka tidak menerima terjemahan. Harus hasil aslinya dalam bahasa Inggris dengan ketentuan seperti ini. Ini juga regulasi baru. Sempat ada kabar di media masa bahwa kabarnya pemerintah UK akan memperlakukan karantina wajib di hotel. Saat ini, guideline yang masih berlaku di golf.uk belum. Pendatang masih tetap harus karantina di tempat tinggal mereka. Jadi, dari bandara harus tiba langsung ke tempat tinggal, tidak boleh mampir selama 10 hari. Apa sih yang dimaksud dengan self-isolate? Jadi, ini ada di website NHS, bisa kita baca ada tidak boleh pergi ke sekolah, ke public places, ke tempat pekerjaan, dan tidak boleh pakai angkutan umum. Tidak boleh keluar termasuk untuk mengambil obat dan makanan. Tidak boleh dikunjungi dan tidak boleh keluar untuk berolahraga. Jadi, harus benar-benar ada di rumah. Kemudian, pemerintah UK sendiri mengeluarkan suatu keringanan. Jadi, kalau misalkan karantina ini bisa diperpendek selama 5 hari dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yaitu, apabila setelah 5 hari sejak awal isolasi mandiri, kita dinyatakan negatif oleh COVID test. Nah, COVID test ini di-booking pada saat, ada dua cara ya. Yang pertama, pada saat kita mengisi passenger locator form, yaitu formulir yang harus kita isi sebelum kita tiba di UK, apakah mau mengikuti skema ini atau tidak. Dan bisa juga kita booking di private test providers. Nah, untuk kedua test ini tidak ditanggung oleh NHS, jadi dibayar dengan biaya sendiri. Nah, ini sedikit rangkuman untuk kedatangan ke Indonesia sendiri, tapi saya himbaw kita tidak melakukan perjalanan di saat pandemi ini. Untuk kedatangan ke Indonesia harus dilakukan RT-PCR ya. Jadi, kalau untuk pemerintah Indonesia tidak menerima lateral flow test, dan sampelnya harus diambil 2x24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian, dikarantina selama 5 hari. Nah, kemungkinannya ada dua. Dikarantina di tempat yang disediakan pemerintah, itu tergantung pemerintah mengalokasikan kita ke tempat yang mana, atau akomodasi yang kita pilih yang sesuai ketentuan pemerintah. Jadi, bisa dicek di internet hotel atau tempat penginapan mana yang menyediakan tempat isolasi mandiri untuk kedatangan internasional. Dan setelah karantina, wajib dilakukan RT-PCR. Jadi, diswip lagi untuk benar-benar memastikan apakah benar negatif. Nah, ini juga jadi hot topic yang tadi sempat kita singgung di awal ya. Ada varian baru. Varian UK namanya adalah B.1.1.7. Nah, jadi, apa sih yang membedakan varian baru UK ini dengan wild type varian atau varian yang sebelumnya, varian konvensional yang sebelumnya beredar? Nah, jadi, saya singgung sedikit. Jadi, ini adalah virus, ini adalah bayian tubuh kita ya. Jadi, virus SARS-CoV-2, virusnya namanya SARS-CoV-2, sedangkan penyakitnya namanya COVID-19, dia punya spike protein. Jadi, spike protein ini kalau kita ibaratkan sebagai kunci. Dan ini adalah lubang kuncinya. ACE2 receptor ini adalah bagian dari sel tubuh yang berikatan dengan SARS-CoV-2 spike protein. Nah, varian baru ini ada mutasi. Mutasi itu adalah perubahan di konfigurasi RNA virus yang membuat attachment transmisi dari virus ini lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi, virus ini lebih gampang masuk, lebih gampang menginfeksi sel kita, dan transmisi lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian mengenai vaksin ya. Nah, saat ini di UK vaksin yang sudah dideploy adalah Pfizer, BioNTech, sama Oxford AstraZeneca. Moderna juga sudah di-approve ya, tapi belum, belum di-roll out saat ini. Kemudian Novavax. Novavax kemarin sudah selesai uji clinical trial fase 3 dan efektivitasnya 89 persen. Mungkin akan sedang, sekarang sedang di-review oleh MHRA. Saat ini yang, ini tanggal 28 Januari, yang terakhir itu sudah lebih dari 8,3 juta yang sedih vaksinasi atau lebih dari 12 persen populasi UK menerima first dose. Sekian dosenya sekitar 400 ribu, 500 ribu. Kita, di UK ini salah satu negara yang paling awal, yang paling awal melakukan vaksinasi dan termasuk salah satu yang paling cepat juga. Nah, ini kurvanya ya. Di jajaran negara-negara di dunia masuk nomor urut yang ketiga ya, untuk dosis vaksinasi per 100 populasi setelah Israel dan Uni Emirat Arabs. Nah, Indonesia masih di table yang bawah. Masih belum terlalu banyak. Nah, ini agak review sedikit. Nah, bagaimana sih kalau kita punya gejala-gejala yang menyerupai COVID-19 dan bagaimana apa sih ketentuan NHS yang memperbolehkan kita melakukan tes yang diselenggara ke NHS. Kalau ada demam ya, kalau ada batuk, epiaseo ada baru yang kontinus. Kalau ada perubahan di pensumen atau indera pembau ya, atau kalau diminta oleh pemerintah, misalkan government pilot project, dan lain-lain sebagainya. Untuk booking bisa dicek di website ini, gov.uk, get coronavirus test, dan akan nanti ada appointment-nya. Nah, kemudian kalau misalkan ada gejala-gejala yang urgent dan butuh medical advice, bisa hubungi satu-satu-satu. Kalau misalkan ada gejala yang emergency, emergency kategorinya adalah yang di sebelah kanan ya, ada penurunan kesadaran, acute conditional state, seperti ego gitu, yang lain-lain, sesak nafas, nyeri dada, ada perdarahan, hebat, ada lagi alergi dan luka bakar segalanya. Panggil 1999-nya untuk ambulan dan ada emergency paramedics. Kemudian, teman-teman untuk PPI UK mengeluarkan buklet, buklet untuk info kesehatan bisa dibaca ya. Mungkin di PPI UK sudah beritahu. Iya, iya. Bawaan untuk mengenai spesifik COVID-19, bagaimana mencegah penularan COVID-19, kemudian bila kita tinggal dengan seseorang di household yang sama yang terindikasi COVID-19, insolasi mandirinya bagaimana bisa dibaca di sini. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Mas Lira. Ini informatif sekali ya infonya. Luar biasa. Biasanya, ini juga mau nanya apa lagi, sudah lengkap banget. Terima kasih untuk teman-teman, kalau misalnya, ini sudah selesai semua penjelasannya mengenai COVID-19, dan restriksi perjalanan, abis itu juga ada pengalaman, atau mungkin mau siapa-siapa Pak Desra juga boleh. Jadi, kita buka di diskusi. Mungkin Pak Desa hanya punya waktu berapa menit mungkin Pak ya. Jadi, siapa nih cepet-cepetan dulu-duluan nih, kalau memang mau nyapa-nyapa, atau gimana nih. Oke, teman-teman sudah boleh dibuka nih, ruang diskusi-diskusi sekarang. Mas Tony, saya pengen naik aja boleh, Mas Tony sebentar. Mas Lira, terima kasih banyak. Teman-teman, terus terang, KBRI itu juga dibantu banyak oleh teman-teman PPI UK, di bawah Mas Gatot Subroto, dan salah satu ujung tombaknya adalah Mas Lira. Jadi, dari testimoni warga negara Indonesia yang mendapatkan musibah terkena COVID-19, mereka juga menyampaikan apresiasi Mas Lira. Jadi, telepon pagi, telepon siang, kondisi bagaimana. Jadi, rest assured bahwa KBRI itu nggak jalan sendiri, karena KBRI tidak punya kemampuan dari segi medis, dan orang-orang seperti Mas Lira, Mbak Fiona, itu adalah orang-orang yang memang punya kemampuan. Jadi, kalau memang ada masalah, ada hotline di KBRI, dan tentu saja di-refer kepada yang memang anggota PPI yang kebetulan sedang belajar, memiliki background kesehatan ataupun dokter, dan juga berkenan meluangkan waktu untuk beramal dan berbagi pengetahuan mereka. Jadi, saya hanya menyampaikan apresiasi ke PPI UK, khususnya melalui Mas Lira Mirandus, karena luar biasa dedikasinya, luar biasa pengorbanannya, terus terang, kami sangat menghargai perangkat Anda dan kontribusi Anda, Mas Lira. Hanya itu saja, tanda saya, saya tidak bisa berterima kasih, Mas Lira dan teman-teman PPI UK, luar biasa. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih, Pak Desra. Ya, teman-teman, tadi ada yang udah wave ya, wave hands. Ada yang mau nanya nggak, atau gimana langsung aja ngomong. Waktunya juga terbatas sih, khususnya untuk Pak Desra ya, kalau yang lainnya sih masih ada waktu lagi. Ada nggak? Terima, Grace. Halo. Ya, Tandi. Ya, Mbak. Terima kasih. Selamat siang di UK, dan selamat malam di Indonesia. Thank you, Alia, Bonita, dan Mas Lira sudah sharing tentang informasi yang sangat berharga, sangat bermanfaat buat siapapun di sini, khususnya pengalaman dari Alia dan Bonita, dan informasi terkini mengenai COVID-19 dan bagaimana Indonesia-UK menghadapinya dari Mas Lira. izin saya memberikan salam ke Pak Desra. Saya alumni UNER juga, Pak. Satu alma mater kita. Dapat salam dari Bu Pinky, Sabtandari. saya kebetulan teman baiknya Bu Pinky. Cuma dulu saya alumni HI UNER. Salam hormat, kamu kan seumur anak saya, pasti nggak seperti Bu Pinky. Saya kebetulan mau hampir selesai PhD dari University of York di Department of Politics. Oke. Sekarang di York atau di Indonesia? Nah, ini sebenarnya saya mau tanya, cuman mungkin orang KBRI-nya ada nggak ya? Lebih ke soal konsuler atau visa. Saya saat ini lagi di Jakarta, Pak. Cuman sebenarnya perlu juga balik ke UK. Ada beberapa dokumen, serta hal yang tadinya supervisor saya pengen ketemu face-to-face untuk postdoc dan pasca Viva. bulan depan saya akan rencana Viva. Maksudnya bukan bulan depan, 25 Februari tepatnya. Jadi beberapa minggu lagi. Nah, yang sebenarnya ingin saya tanyakan, apakah memungkinkan untuk balik di summer nanti? Bulan Juni atau Juli? Mbak Geresnya, boleh saya langsung jahit ini aja. Tolong telepon di KBRI, ada namanya Bu Sayu. Oh, iya. Ada nomor ini, udah punya? Belum, Pak. Ada di Instagram? Ya, saya. Oke, kita DM aja ya. Jadi, saya melihat ada... Iya, Pak. Enggak, enggak ada. Artinya, kita bisa mencoba mencoba Anda. Dan kita lihat bagaimana kita bisa berjalan. Supaya bisa ada solusinya segera. Terima kasih banyak, Pak Desra. Salam buat Bu Pinky, ya. Salam balik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Grace. Selamat mencoba buat Viva-nya, Mbak. Mulan depan. Terima kasih. Tiga minggu lagi tuh, Pak. Nanti pasti dikabarin. Pasti harus, Mbak, kabar-kabarin. Terus rumahnya gimana, Mbak? Yang di York udah gak bisa? Di Sudengkastel? Oh, udah terminit kan? Cuman barang-barangku masih ada di York. Dan sebenarnya mau balik itu untuk ambil barang sekaligus ada dokumen penting yang kata supervisor gak bisa lewat elektronik. Harus face-to-face atau ketemu gitu. Oke, asyik. Itu Mbak... Terima kasih, Mbak Putu. Reza nih, coba. Silahkan, Mbak. Suaranya kecil, Mbak. Suaranya kecil banget. Sudah? Ya, udah. Oke. Nah, selamat siang, Pak Destra, Mas Lira, dan teman-teman di York yang saya cintai dan saya hormati. Saya tadi menyimak ya mengenai COVID yang diterangkan oleh Bonita, Mas Lira. Yang mau saya tanyakan ini, saat ini kan saya kalau memantau dari BBC News dan Internet, untuk vaksinnya sendiri sudah memasuk ke tahap vulnerable yang 70 tahun ya. Nah, dan juga untuk tenaga medis, untuk frontliner. dan juga saya yang tadi Adek Bonita bilang, katanya juga untuk volunteer yang di rumah sakit, ya, dapat vaksin. Nah, yang mau saya tanyakan, untuk kita-kita nih, kita-kita kan, bukan, saya sih terutama, saya umurnya 36. Untuk yang masih lebih muda dari itu, kan adek-adek, adek Bonita atau Mas Lira lebih aktif ya. Kira-kira kapan ya kita mendapatkan vaksinnya. Jadi, kita bisa lebih protek terhadap COVID yang ada setidaknya. Itu sih yang mau, dan sebetulnya untuk yang, kalau misalnya kita dapat vaksin nantinya, itu apakah ada kayak untuk orang Inggris dulu, baru didahulukan dengan umur yang sama, apa equal aja, yang penting age-nya sama, ya itu barengan COVID-nya. Misalnya ada privilege untuk Inggris duluan, orang Inggris duluan dibandingkan kita dengan age yang sama, atau gimana prosedur saya masih awam. Terima kasih. Emang bisa dijawab, nggak tahu, Mas Lira atau Bonita atau Alia, siapa, terserah duluan. Jadi, pelannya untuk UK kan, kalau nggak salah itu dari awal Desember sampai pertengahan Februari itu, their goal itu untuk semua orang-orang above 70 tahun sama tenaga medis, dan going down kan, sesuai umur. Their goal itu untuk apa namanya, mulai vaksinasi the rest of the population yang di bawah 50 tahun itu, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, akhir April atau awal May. Jadi, it really depends on mereka roll out-nya, apakah akan lebih baik, atau ada apa-apa yang bisa berhenti. Tapi, aku pikir April, May, around the summer, pasti, insya Allah, udah. dan tentang masalah keluarga negaraan, so far, kayaknya kalau if you're eligible for treatment di NHS, jadi if you're in a student visa atau apa aja, you can go to the NHS kalau perlu apa-apa, kayaknya mereka nggak akan prioritaskan berdasarkan negara deh. It's just semua orang yang tinggal di sini. as far as I know. Thank you, Dalia. Tondi, saya bisa pamit ya, untuk yang GIPA, untuk yang GIPA. Oke, Pak Desra, makasih banyak waktunya. Semoga ke-depan di kolaborasi. Stay safe and stay healthy. Grazia, kita udah kontak ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Oke, Pak Desra. Ya, stay safe, stay healthy. Pasti, Pak. Ya, Pak. Mungkin tadi Mas Lira mau nambahin juga pertanyaan dari Mbak Putu itu. Ya, oke, terima kasih Mas Tondi. Tadi sebenarnya udah dijelasin sama Mbak Alia ya, untuk saat ini kondisi deployment vaksin di UK masih dalam prioritas yang masih berjalan itu di atas 90 tahun atau penghuni care home dan pekerja care home kemudian health workers sama sudah mulai masuk di atas 70 tahun. Nah, target pemerintah itu pertanganan Februari itu sudah bracket populasi tadi udah selesai. Nah, untuk orang dewasa seperti kita ya, di bawah 40 tahun, di bawah 30 tahun, dapet vaksin kapan jawabannya belum tahu. Dari NHS himbawannya cuma bersabar nanti akan diberikan undangan untuk vaksin apabila sudah tersedia. Nah, apakah orang warga negara UK dapat prioritas dibandingkan warga negara non-UK jawabannya tidak. Karena kita di sini dapat visa sudah termasuk NHS, kita berhak dengan layanan NHS, prioritasnya adalah apakah ini vulnerable atau tidak. Jadi, warga negara bukan menjadi satu pertimbangan di sini. Nah, kemudian apakah dapat vaksinnya dapat yang mana, kita juga nggak tahu ya, tergantung ketersediaannya dapat Pfizer atau Oxford AstraZeneca ini tergantung apa yang tersedia di pelayanan vaksin masing-masing. Demikian saya harap menjawab Mbak Putu. Terima kasih. Mana Mbak Putu, sudah puas nggak jawabannya? Ya, semoga kita semua secepatnya mendapatkan vaksin ya. Amin, amin. Oh iya, buat teman-teman, itu tadi ada di grup chat, ada dari Mbak Henni, di KBRI, untuk hotline consuler ya, jadi kalau mau nanya tentang berpanjang paspor atau apa-apa, itu ada dua nomornya, consuler 24-7 kalau nggak salah, terus saya juga nggak tahu, tapi itu dicatat aja nomornya, untuk kalau mau nanya-nanya lanjut ke KBRI, terus, pastikan daftar GP, kalau mau dapat vaksinnya segala macam, pastikan udah daftar di awal, karena kalau datang terus nggak daftar juga, nggak ini ya Mas Lira ya, kalau kita jadi student, belum daftar di GP, takutnya nggak di-include sama mereka gitu loh. dan tadi ada Miki yang mau nanya ya, Miki? Halo? Ya, Miki, silakan Miki, waktunya. Tadi sih pertanyaannya, hampir sama kayak Mbak Putu, kayaknya udah kejawabkan itu ada banyak, banyak vaksin ya, ada beberapa jenis, terus keluar baru yang terakhir, efikasinya sekitar 89, sekian persen. Pertanyaan saya, kita dapat yang mana? Itu aja sih. Takutnya mungkin nanti udah kelamaan, mungkin kita bisa dapat ada vaksin baru lagi yang keluar dengan efikasi lebih baik, terus mungkin kita dapat yang itu ya itu, lumayan bagus sih. Terus yang boleh, nanti buat Bapak aja bisa update informasi tentang daftar GP itu, nggak apa? Buat ceknya. Saya sih ingatnya udah daftar sih, tapi nggak tahu nanti harus cek lagi gimana, di GP mana kita terdaftar gitu, ada caranya nggak sih? Lupa. Itu aja sih. Boleh mas, dijawab? Untuk vaksin, jawab dapat, tadi pertanyaan pertama vaksinnya dapat yang mana ya? Jawabannya kita nggak tahu, tergantung invitation dan ketersediaan di vaksinasi centernya atau dari GP surgery atau dari manapun yang menyediakan layanan vaksinasi ini. Saat ini masih Pfizer dan AstraZeneca yang diberikan. Moderna sudah di-approve, mungkin nanti beberapa bulan ke depan mungkin akan diberikan, begitu juga dengan Novavax dan tadi ada beberapa vaksin lain yang sedang dalam clinical trial juga bisa jadi kita dapat yang itu. Tapi kalau pastinya dapat yang mana kita nggak tahu. Saran saya dapat yang manapun semuanya bagus ya, sudah dapat lampu hijau dari MHRA atau BP POM-nya UK, semuanya sama-sama membantu kekebalan tubuh kita untuk mencegah COVID. Jadi dapat yang mana meskipun nanti dosis keduanya kita belum tahu kapan, dosis pertama pastikan kalau kita dapat invitation segera ambil. Seperti itu. Nah kemudian untuk daftar GP bisa dicek di web NHS ya. Nanti ada formulir yang harus diisi seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat dan ada verifikasi paspor dan BRP juga. Karena BRP kita kan sudah masuk universal health searches. Jadi kayak kita sudah berhak untuk mengakses NHS. Nanti NHS-nya akan mengirimkan email dan SMS ke kita sesuai dengan email dan SMS yang kita masukkan dan nanti di alamat rumah akan dapat surat yang isinya nomor NHS. Nah nomor itu yang dipakai untuk booking swab test, untuk booking GP, dan segala macam. Ya, saya kira demikian. saya mau nanya nih, mungkin ke Bonita sama Alia kali khususnya. Ini pertanyaan awam bodo aja lah. Maksudnya ini stupid banget sih, tapi penasaran banget sih. kayak, nanti kalau kalian tuh tinggalnya di mes gitu atau gimana sih, kan gak mungkin, kan mungkin ada chances untuk lo kepapar ya kan, ya tau. Terus kalau pulang ke rumah kan bisa aja spread ke orang sekalang-kalang, housemate dan kawan-kawan. Apakah kalian tuh di mes sesuatu atau di sebuah mes yang disediakan government atau kayak gimana sih sistemnya. Terus kalian tuh udah pernah, kenapa belum sih sebelumnya? Penasaran aja. Ini pertanyaannya, penasaran aja. So, we get different placements. Okay. And, because we're Hall York Medical School, ada, we're based on specific sites. aku di Hall sama Alia di York. Jadi, when we're placed in our base site, we don't get accommodation. So, sekarang aku di Hall dan aku punya accommodation sendiri. My housemate, luckily, is also a medical student. Jadi, we don't really mix with other non-medics. but some people can be different. Tapi, about, I think, a few months ago before Christmas, me and Alia were together in Skantorp. It's like a small little town near Hall. And when we're placed in like those other sites, kita dapat accommodation dari rumah sakit. Then, normally, it's like across of the rumah sakit. Jadi, we live with other medical students, sometimes even other doctors. So, kadang-kadang we get placement but I'm lucky enough to live with another medical student. Jadi, kita ada kayak understanding that the risks but I know some medical students that don't live with medical students. And about yang tadi kanya COVID, I have actually, I think I've got COVID. I didn't get tested around sort of March time. I had a fever. Tapi, I didn't get tested soalnya back then, they weren't telling people to get tested if you had symptoms. Tapi, aku cuma minum Panadol berapa, seminggu juga udah, udah okay. soalnya I'm not sure if it was good. Thank you. Kalau Alia gimana kalau cerita boleh sharing dikit? Ya, aku sama Kai Bonita. So, aku sekarang di York in a house of six. Untung aja, most of us we're all medical students. Kita like, we don't do anything except go to the hospital anyway. jadi, in the same way, there is an understanding kalau, apa namanya, this is the risk and there is a risk apa namanya, one of the house will bring it back. gitu-gitu. Thankfully, cuma ada satu incident di sini and I wasn't here. Tapi, personally, aku juga I don't think I ever got COVID before. Belum kok. Ada yang mau nanya lagi gak nih? Karena Pak Dasar udah gak ada, jadi dengan Kak Barry juga udah gak ada, jadi tinggal Alia, Bonita, dan Mas Lira dari PP UK. Just in case, kalau ada pertanyaan apapun related to travel restriction COVID atau apapun. Atau mau say hi aja bilang makasih kayak apa kayak gitu. Silahkan. Kalau ada. Oke. Oke. Oh iya, kalau gue ada yang nanya ke Mas Lira. Mas, saya mau nanya. Oh iya, Mbak Henny dari Kak Barry, boleh? Izin ya, saya nanya sebelum saya harus leave juga. Makasih Mas Tondi dan Mas Lira, Mbak Alia, dan Mbak Bonita untuk sharing pengalamannya. Ini saya agak bingung sih tentang face covering. Sebenarnya masker kayak gimana yang, yang apa namanya, yang harus kita pakai. Karena di beberapa negara, kayak di Austria, udah sekarang wajibnya pakai yang N95. terus kalau kita lihat di Inggris kayaknya memang anjuran pemerintah kan kalau outdoor nggak perlu pakai masker. As long as you can make the social distance or whatsoever. Jadi, regardless peraturan pemerintah seperti itu, tapi kita maulah ya jaga diri baik-baik, apalagi lagi varian baru nih transmisinya sangat cepat. Boleh nggak kita dapat saran dari teman-teman key worker yang ada di sini. Gimana sih sebaiknya kita memakai face covering tipe yang mana, apa yang beli di booth yang buat medical surgery itu boleh atau gimana atau yang handmade. Dulu kan kita sering ya buat yang dari rumah apa yang kita jahit-jahit sendiri. Kayak gimana sih terus kalau outdoor setting gimana. Terima kasih. Makasih ya Mas Tondi dikasih kesempatan buat nanya. Sama-sama Mbak. Pertanyaannya menarik tuh. Bener tuh. Coba silahkan siapa yang mau nanya. Eh siapa yang mau nanya. Siapa yang mau jawab. Ayo. Saya boleh Mas? Oh iya silahkan. Boleh dong pastinya. Boleh dong. Ya terima kasih pertanyaannya. Untuk face coveringnya bener seperti yang tadi dikatakan untuk pemerintah UK untuk outdoor sebenarnya tidak wajib ya. Nah tetapi WHO menganjurkan untuk dewasa di bawah 65 tahun yang tidak punya predisposing conditions boleh mengenakan masker kain. Masker kain yang dimaksud adalah masker yang ada ketentuan yang ada tiga lapisan. Jadi bukan masker scuba atau yang cuma satu lapis kain seperti itu. Nah untuk umur di atas 65 tahun atau dewasa di atas di bawah 65 tahun yang punya predisposing conditions seperti asma dan lain-lain sebaiknya menggunakan masker medis. masker medis yang ibu Henni tadi sempat sigung banyak dijual di booth atau supermarket seperti Tesco dan Lidl dan lain-lain juga sebenarnya ada dijual. Kalau saya sih lebih prefer masker medis karena filternya lebih bagus jadi kalau kita batuk droplet kita tidak keluar seperti itu dan kalau ada yang masuk itu tidak masuk ke dalam masker kita. Tapi kalau kita misalkan masih muda dan sehat sebetulnya masker kain pun boleh dipakai asalkan ada lapisan seperti itu. Oke mungkin either Alia atau Bonita mau nambahin mungkin atau kayaknya ya yang penting kalau misalnya you're out for a long day ganti maskernya jangan lupa cuci tangan dan obviously apa namanya government guidelines saya merasa apa namanya gimana ya agak telat jadi walaupun tidak apa-apa tekaniknya itu legal untuk keluar tidak pakai masker masker jadi kita tidak tahu banyak orang-orang muda yang asimptomatis jadi siapa tahu apa ada nenek yang pegang ini di Tesco kalau misalnya kena kan itu tidak bagus juga untuk mereka benar benar banget gimana gue ini udah terjawab sudah banget terima kasih ya mas Thondi kemudian mas Lira mbak Alia dan mbak Bonita saya izin mohon izin semoga sukses acaranya nanti kalau ada apa-apa jangan lupa itu nomor hotline sudah saya share silahkan untuk kontak hotline konsuler atau instagram tentu 24-7 itu mbak ya hotline 24-7 oke kalau medsos nggak 24-7 tapi pasti akan dibalas sehat-sehat semuanya sampai ketemu lagi terima kasih Ibu terus gimana ada pertanyaan lanjutan nggak nih dari tadi yang udah dijelasin sama speaker-speaker kita halo boleh nanya satu satu hal nggak enggak eh boleh boleh dong halo nama saya Amara saya mau nanya nih buat Mas Lira mbak Bonita sama mbak Alia mungkin selama ini kan kita banyak narasi jangan sampai kena covid cuman kalau misalnya amit-amit banget nih kita sampai dapet kemarin tuh aku baca artikel kalau sebenarnya kita nggak perlu nunggu sampai negatif udah bisa keluar nah itu gimana sih kalau misalnya kita kena positif apakah kita kapan kita udah nggak sudah apa ya nggak akan nge-infekt orang lain gitu karena katanya kan imunitas yang penting apa namanya simptomnya sudah selesai nggak perlu nunggu negatif udah bisa keluar nah itu gimana sih yang bener kalau bisa tolong dijawab makasih gimana tuh tadi Bonita kayak mau jawab nih makasih pertanyaannya aku pikir selalu ganti the guidance so sometimes it can be a bit confusing tapi sekarang sih in my understanding if you have a positive test harus isolate di rumah 10 hari i think it used to be 14 tapi sekarang 10 hari i'm not sure about the yang kayak negatif because i don't think you get another test tapi as long as you 10 days at your in your house isolating then you can leave the house if that answers your question nah itu tuh kan aneh tuh ya Bon ya maksud gue kayak lu 10 hari kan kalau kasus di Indo yang kayak kita kenal kayak saudara-saudara gue banyak yang 30 hari baru sembuh gitu kayak how can you tell bahwa nih orang udah sembuh gitu walaupun udah nggak ada simptom atau apa kan kayak nggak jelas banget guidelines-nya di UK gitu kan kalau di Indo kan lu mesti 2 kali tes swab negatif kan baru lu bisa dirilis dari hospital atau rumah disini kan kayak lu 10 hari gue udah sehat nih yes gitu kan keluar mampus lah semua di kanan kiri kena semua gitu kan gimana ya mereka bikin guidelines-nya under what reason aneh banget memang kalau di sini mas dikit aneh ya gue agree with you kayak Alia said like sometimes it's too late like the travel restrictions kayak I feel like too late banget mereka baru taro ya tapi I think the guidance is because after 10 days your viral load isn't as high tapi I agree different people beda-beda healing healing rate-nya but I don't think di sini because the testing is free that you can get it to make sure that you're not negative damen and juga untuk nambahin what Bonita says even when apa namanya udah symptom free and then we're fine kadang-kadang itu there's still a lot of like dead viral cells jadi for example Bonita and I seharusnya we need to do like lateral flow tests of twice a week tapi guidance-nya if any of us are positive we can't use this type of testing untuk 3 bulan soalnya there's a chance that masih ada like dead cells that make it look like it's positive tapi udah gak lagi mungkin dari Mas Lira ada pertambahan dari PPUK gimana kan banyak juga pertanyaan tuh mas karena saya juga sempet di Satgas sekarang saya di Satgas juga di grup WhatsApp jadi banyak-banyak yang nanya gitu kan kayak gimana nih kalau udah 10 hari kok boleh keluar gitu ya ya terima kasih mas tadi sebenernya udah dijawabnya sama Mbak Bonita sama Mbak Alia juga paling kenapa dibilang kenapa sekarang cut off-nya 10 hari awalnya kan 14 karena menurut penelitian WHO yang terbaru setelah 10 hari 10 hari 10 hari itu artinya kalau misalkan kita bergejala sejak gejala hari pertama ya kalau misalkan tidak bergejala sejak tes tanggal tesnya gitu jadi 10 hari itu artinya virusnya sudah dikatakan tidak menginfeksi lagi gitu tidak infeksi lagi meskipun sebetulnya pada pada 10 hari pada hari ke 10 ini masih bisa positif gitu bukan berarti hasilnya positif bisa menginfeksi nah karena banyak partikel-partikel virus yang kan kalau swab itu kan dicoloknya di hidung ya banyak partikel-partikel virus yang sisa di sana diambil lalu positif gitu tapi kalau menurut guidelines dari WHO kalau NHS ngikutin dari WHO ya sudah dikatakan bisa selesai isolasi mandiri dengan catatan tidak ada gejala gitu kalau masih ada gejala setelah hari ke 10 masih ada batuk masih ada demam isolasi mandirinya tetap harus dilakukan gitu ya saya kira demikian berarti katakannya 10 hari setelah gejala terakhir ya 10 hari sejak tanggal pertama gejalanya muncul oh oke tapi kalau misalnya saya hari ke 12 masih ada gejala berarti saya mesti lanjutin isoman kan ya betul masih lanjutin isoman sampai gejalanya hilang oh i see rancu juga ya sebenarnya iya kalau di Indonesia masih pakai yang 14 hari dan 2 kali tes negatif negatif ya gitu lah itu lebih secure gak sih kayaknya cara-cara gitu iya oke thank you Amara udah puas belum jawabannya iya cukup terima kasih banyak Mas Lira Mbak Bonita dan Mbak Lia oh iya sama saya juga mau nanya nih Mas ini kan karena kan di Satgas juga ada banyak bilang tentang logistik kalau ada yang self-isolation atau positif itu gimana Mas mungkin bisa dijelasin ke teman-teman dari YOK juga kalau emang kenapa-napa jadi bisa tahu kemana gitu dan mereka tahu kalau mereka tuh gak sendiri sebenarnya gitu loh Mas baik kalau untuk bantuan logistik ya misalkan terutama teman-teman yang sedang dalam instalasi mandiri karena terkena COVID-19 KBRI menyediakan bantuan ya untuk teman-teman yang teridentifikasi positif berupa makanan dan obat-obatan serta masker gitu jadi kalau misalkan positif jangan ragu untuk lapor ke PPI lokal masing-masing nanti akan di follow up oleh Satgas PPI UK nanti kita akan koordinasi dengan KBRI kita identifikasi nama alamat dan logistik apa yang diperlukan dan akan dikirim seperti itu nah tapi kadang-kadang logistik ini perlu waktu untuk tiba ya terutama untuk teman-teman yang di luar London nah saran saya tetap isolasi mandiri sesuai dengan aturan yang ada kalau teman-teman butuh makanan sementara sampai bantuannya datang boleh minta bantuan oleh teman-teman yang lain di kota tersebut atau kalau kepepet bisa belanja online misalkan di Sainsbury online dan Iceland online kalau itu untuk obat juga sama kalau persediaan obatnya habis dan bantuan KBRI-nya belum datang boleh belanja online dulu di booth online misalkan pikiran demikian jadi flow-nya lebih baik dari PPI York dulu nanti ke lewat PPI UK baru nanti baru ke KBRI ya gitu mungkin flow-nya lebih gampang kali masih ada pertanyaan lagi mengingat waktu jadi mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada bisa raise hand sambil nunggu ada yang mau nanya apa mungkin mau ngerangkum sedikit jadi basically dari apa yang dibilang Bonita sama Alia dan Mas Lira dan begitu Pemba Desra ini hard time jadi ya semua orang ada masalah ya pasti muncul banyak masalah karena kita di rumah dan segala macam apalagi terutama yang hidup sendiri tapi tolong dipatuhi guideline-nya tolong dipatuhi peraturannya kalau saya pribadi sebagai Ketua PPI York gak bisa melarang kalian satu gue gak bayarin lu sekolah ya kan gue gak ini gue gak kasih lebih asis waktu ini you can do whatever you want tapi gue expect kalau lu bandel dan lu positif jangan nyusahin kita maksudnya ya lu salah sendiri aja lah sakitnya gitu itu maksudnya tapi kalau lu udah nanti peraturan dan emang nasibnya kena pasti kita bantu kok maksudnya cuman tolonglah ringanin kayak Bonita dan Alia gini kan kerjanya juga berat tolong dibantu juga maksudnya semakin semakin kita tahap peraturan semakin kita cepat selesainya gitu sih basicnya gitu ya Bonel ya the more kita comply sama guidance-nya pasti semakin cepat juga sebenarnya selesai gitu loh jadi jangan dianggap remel kan pasti ada orang-orang yang anggap ah gue sehat iya lu sehat yang lain belum tentu gitu kan basically gitu tadi ada yang Raishan ya kalau gak salah terakhir nih Amanda Dita coba mau nanya kalau misalkan kita lagi isolasi mandiri obat apa sih yang bisa kita beli kayak di boots untuk yang ada simptomsnya kalau isolasi mandiri lu gak boleh beli dong itu kan online kan obat yang paling standar untuk diri sendiri itu apa gitu loh mau nanya ke siapa nih Man tiga-tiganya yang mana aja oke ya boleh dijawab dari Bonita Alia atau Mas Lira kan punya pengalaman masing-masing nih coba ya Alia boleh parasitimol soalnya kan parasitimol apa namanya lowers your fever is also apa namanya analgesic which is kayak painkiller aku inget kalau tentang ibuprofen dan kelas non-steroid anti-inflammatory aku gak so sure soalnya apa namanya aku inget pas April ada apa namanya study-study kalau apa namanya obat-obat kayak ibuprofen kayak gitu-gitu itu gak begitu bagus untuk COVID tapi aku gak 100% sure tentang apa itu lagi tapi yang safe dan kamu harus punya paracetimol kalau dari PPUK ada gak kalau kan banyak orang Indo yang suka lapor nih mas kira-kira apa sih yang bikin mereka sembuh setuju ya sama Mbak Alia jadi paracetimol harus ada meskipun kita gak ada gejala pastikan paracetimol ada di rumah seperti itu kalau misalkan ada demam selain tadi hubungi NHS untuk booking tes COVID boleh diminum paracetimol untuk kita orang dewasa 3x500mg kemudian karena sekarang lagi winter jangan lupa minum vitamin D dosisnya 1x10mg per hari sama vitamin C boleh supplement vitamin C 1x sehari saya kira itu cukup dengan makanan-makanan bergizi olahraga istrihat yang cukup kekebalan tubuh kita juga pasti terjaga tentunya dengan mematuhi protokol untuk mencegah penularan COVID terima kasih gitu man olahraga man tadi kan dosis dewasa mungkin karena lo masih kecil jadi dosisnya dikecilin aja dikit oke kalau obat ini mas obat Cina itu tau gak yang lagi hits yang dulu sempet hits Liang Hua King Wen itu tau gak aduh belum pernah denger oh obat ini saya tuh kenal denger yaudah oke gak jadi kalau gitu oke ada pertanyaan lagi gak yang lain kalau gak kita bisa tutup acara sesi publik ya ini gak ada ya oke kalau gitu makasih banyak buat Mas Lira makasih banyak buat Bonita dan Alia Bonita dan Alia bisa stay karena kan kalian PP Yoke juga jadi kalau emang mau stay untuk kita main game satu kenalan sama the others ya karena pertama kali juga selama gue di Yoke ada orang di luar Uni of Yoke jadi kenalan sama satu-satu sama lain dan segala macemnya tapi kalau lo gak bisa ya gue ngerti pasti sibuk dan makasih sebelumnya buat Mas Lira PP Yoke dan teman-teman yang publik yang udah datang dan teman-teman PP Yoke tolong stay di sini ya karena kita akan ada sesi kedua untuk khusus internal terima kasih ya Mas Lira terima kasih Mas saya pamit ya Mas siap terima kasih nah ini emang coba jentas ini isinya PP Yoke semua gak nih sama kita terima kasih Terima kasih.